Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Kali ini saya mau bercerita ketika saya, istri, anak pergi jalan-jalan ke wilayah Gunung Salak. Dan kami waktu pergi, kami nggak booking hotel. Karena mikirnya apa bagus sih gitu ya. Sampai di Gunung Salak, lalu lihat di Google ketika datang satu lokasi. Wah, air terjunya bagus banget gitu ya. Airnya bening, batu-batunya belum lagi trap-trapnya. Waduh, lalu dilihat di situ tempat interesting point gitu kan. Oh banyak banget. Akhirnya anak bilang, Pak, nginep Pak. Lalu kita nggak booking hotel. Lalu kita iseng-iseng mencari. Meninjau beberapa tempat, ternyata resortnya bagus-bagus. Mau yang semalam satu kamar 5 juta juga ada di luar pelakon anggaran kami. Kami pilih yang lebih sederhana. Tapi menurut saya indah sekali. Seaganya kami menginap. Karena memang tempat yang bisa dikunjungi di wilayah Gunung Salak ini banyak banget. Kalau air terjunya sendiri 30 sih ada kali ya. Tapi belum lagi ada tempat memang resort-resort. Yang bahkan kalau nggak nginep di situ pun, kita bisa bermain di situ. Jadi menurut saya tempat yang recommended untuk dikunjungi. Terutama bagi yang tinggal di Jakarta. Karena nggak jauh. Naik mobil 2 jam sampai di kawasan wisata Gunung Salak. Inspirasi kali ini saya lebih banyak bercerita mengenai saya dan istri. Walaupun kami liburannya bertiga. Saya dengan anak saya. Tapi kami menikmati kebersamaan kami berdua suami istri. Waktu kami memilih akhirnya nginep di salah satu resort di sana. Yang menurut saya, wah gitu ya. Selalu deh. Instagramable. Tapi juga romantis banget. Ada glampingnya. Yang ternyata glamping itu glamor camping. Lebih mahal daripada kamar. Kami milih yang kamar saja. Ya 2-3 kamar. Karena kami bertiga. Tapi yang satu nggak kepakai. Karena harganya sama. Yang 2 sama 3 kamar. Di resort itu saya lebih banyak menikmati kebersamaan dengan istri. Main ayunan. Naik ke atas pohon. Tempat gardu pandang lah gitu ya. Selfie berdua. Saya bersyukur ya. Punya istri yang bisa jadi teman hidup bagi saya. Teman bikin video klip. Jadi ketika kami bermesra-mesraan. Saya bilang sama istri. Kita rekam ya. Ketapa? Bikin video klip. Liburan bermesraan kok direkam gitu. Ya bikin video klip lah. Saya bilang ini akhirnya kami mau. Melihat itu semuanya. Waduh ya. Main-main ayunan. Ayunan ban. Anak saya sampai sejem-sejem sampai geleng-geleng. Wah ini papa ini masa kecil kurang bahagia. Tepat sekali. Itu yang saya mau ajarkan. Bahwa memang masa kecil saya kurang bahagia. Cukup bahagia tapi kurang. Berarti begini. Saya lahir di keluarga yang miskin. Waktu kecil ibu saya bangun jam 3 jam 4 pagi. Bikin goreng-gorengan. Dan saya kelas 1 SD 2 SD. Sudah bekerja mengantar gorengan ke warung-warung. Ibu saya bikin SD lane. Ya saya ngantar juga jualan SD lane-nya. Pulang sekolah. Kita ngitungi uang receh yang 1 rupiah. Karena waktu jaman itu SD neraganya 1 rupiah. Itu uang-uang koin itu dikumpulan 10-10 diikat-ikat dalam plastik begitu ya. Tapi masa lalu saya miskin dan penuh penderitaan. Itu yang membuat sekarang ini saya menjadi orang yang tabah. Orang yang kuat. Antusias, semangat, bekerja, rajin. Dan terlebih lagi punya survival spirit. Waktu usaha saya bangun gara-gara pandemi COVID ini. Saya tetap yakin pasti saya bisa makan. Tapi saya mau kerja apa saja. Kalau orang nggak pilih-pilih pekerjaan pasti bisa makan. Mau jadi gojek kayak grab kayak gitu. Tapi saya bilang Tuhan. Masa sih Pak J. Arot harus nyopir grab gitu ya. Walaupun itu pun juga pekerjaan yang mulia. Tapi akhirnya saya bisa melukis ternyata. Dan lukisan saya laku sehingga pandemi ini saya jadi pelukis. Kembali kepada cerita waktu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan tentu kita family time. Tapi bisa juga di-split. Jadi misalnya kalau punya anak tiga. Seleranya berbeda-beda. Satunya pengen lebih menikmati pemandangan. Satunya mau ke kafe atau ke outlet. Kita bisa dalam liburan tadi ada jam. Ya kalau misalnya Zoom gitu break room. Ini break holiday. Break room. Oke jam 10 kita free time. Kita ketemu lagi lunch. Atau jam 9 kita free time. Kita ketemu lunch. Atau habis lunch kita free time. Ketemu lagi sore. Nah pada. Jadi anak misalnya mau hunting foto sendiri. Yang hobinya kamera. Mau cari tempat yang instagramable. Tapi butuh pendakian. Nah kita suami istri menikmati couples time. Nah itu boleh. Nah itu justru saya ajarkan. Tidak harus keluarga ini bareng-bareng gitu ya. Liburan bareng-bareng masuk museum. Yang satu seneng banget. Memang suka museum. Yang satu. Ngapain gue ada disini. Menderita. Pengen segera keluar gitu. Jadi kita boleh namanya. Pergi bersama-sama. Tapi ada waktu free time-nya. Ketika kami menikmati kebersamaan kami. Suami istri. Lalu kita narsis berdua. Berintim sambil direkam. Anak saya bilang. Ini bapak-bapak kurang. Kecilnya kurang bahagia. Tetapi. Memang masa lalu itu. Bisa berakibat negatif. Tergantung respon kita. Kalau saya menggunakan masa lulus saya. Justru sebagai picuan. Dulu saya susah. Saya tidak mau susah lagi. Atau kalau sekarang. Pas diizinkan mengalami kesusahan lagi. Tidak seperti yang dulu. Tetapi yang saya mau ajarkan disini. Sekarang adalah mengenai. Kebersamaan. Dalam keluarga. Yang bisa dipisah. Kebersamaan suami istri. Lalu biarkan anak-anak bersama dengan anak-anak. Itu boleh ya. Kenapa demikian? Karena keluarga ini. Satu keluarga. Tetapi ada fondasi atau tiang utamanya. Yaitu pernikahan. Sehingga pernikahan pun perlu disediakan waktu. Untuk suami istri. Bahkan bisa juga hanya pergi berdua suami istri. Terpah anak-anak. Supaya bisa bulan madu lagi. Atau membicarakan. Walaupun di rumah sudah berduaan juga. Anak saya dua kuliah di Singapura. Satu kuliah di Australia. Sekarang yang Australia yang pulang ke rumah. Ini kan kita sempat 4-5 tahun. Ya berdua aja. Tapi maksud saya. Berdua dalam suasana. Bukan rutinitas. Kerja. Bayar tagian. Ngurus rumah. Itu rutinitas sehari-hari. Sedangkan manusia ini makhluk yang butuh rekreasi. Maka kita sekedah. Kita bisa kayak escape. Lari dari rutinitas. Bukan melarikan diri. Tapi sengaja mengkhususkan waktu. Untuk berduaan. Tujuannya apa? Ngobrol hal-hal yang tidak penting. Ngobrol hal-hal sederhana. Tertawa bercanda. Karena itu membangun relasi antara suami-istri. Supaya suami-istri ini gak terjebak dalam kebersamaan yang kewajiban. Ngurus toko. Cari duit. Ngurus anak. Ini kan kewajiban semuanya. Nah ketika kewajiban. Beban. Bisa stres. Bisa bertengkar. Bisa berantem. Bisa beda pendapat. Yang akhirnya merusak relasi. Maka kembali. Retret. Untuk seperti waktu pacaran dulu. Kalau di rumah. Ngomong soal masa depan anak. Biaya. Ini kan ngomong yang penting-penting. Nah kalau suami-istri ngomong yang penting-penting terus. Namanya meeting. Suami-istri kok meeting. Terus coba. Bukan meeting. Dating. Dating itu gak kasi encat. Waktu pacaran dulu kan gak ngomong yang penting-penting kan. Ngomongin soal makanan. Ngomongin saja. Dating itu ngomong yang tidak penting. Tapi yang penting. Ngomong. Kalau ngomong yang penting. Namanya meeting. Suami-istri kok meeting. Terus. Betul. Kita harus bicara yang penting. Tapi kita perlu bicara hati-kehati. Bicara kesukaan. Bicara pandangan. Atau memang berbicara ya apa saja. Yang dicumpai. Bicara bunga. Lihat air terjun. Bicara air. Lihat anak kayaknya menikmati liburan. Yang bicara ngomongin anak. Tapi tentu suasananya jauh berbeda. Ketika kita di rumah berbicara hal-hal yang penting. Bahkan ketika liburan pun kita mungkin bicara hal yang penting. Tapi nuansanya berbeda. Nah itulah perlunya. Setiap pribadi bahagia dengan me time. Tapi perlu suami-istri over time. Dan perlu juga sekeluarga family time. Artinya setiap hal itu ada waktunya. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mengatur setiap hal. Ada waktunya. Pada waktunya. Sehingga semuanya mendapat porsi. Mendapat cinta. Mendapat kasih. Sehingga kita hidup dalam keseimbangan. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk cari uang. Tapi ada waktu juga untuk menikmati yang kita dapatkan. Kerja-kerja terus sampai gak sempat menikmati. Begitu udah kaya, sakit-sakitan. Begitu udah kaya, dunia-dunia banyak gak bisa kemana-mana. Tentu ya masih berguna juga diwariskan. Tapi ya tentu kan kita juga harus menikmati hidup ini. Itulah inspirasi hari ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Salam dasyat. Bahagia. Luar biasa. Sub indo by broth3rmax